Pemirsa Puluhan Petani Kelapa Sawit menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat menuntut Presiden untuk mencabut larangan ekspor komoditas kelapa sawit atau CPO. Pemirsa Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia menyatakan harga komoditas kelapa sawit milik petani anjlok hingga 70% buntut dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor CPO. Puluhan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat Selasa Siang guna menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait dampak dari kebijakan larangan ekspor CPO. Puluhan petani tersebut mengaku merugi akibat dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor komoditas kelapa sawit yang menyebabkan merosotnya harga kelapa sawit hingga mencapai 70%. Harga komoditas kelapa sawit kini hanya berkisar antara Rp1.200 hingga Rp1.500 per kilogram dari yang sebelumnya dijual seharga Rp4.000 per kilogramnya. Meski kebijakan larangan ekspor CPO dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng, namun kebijakan tersebut nyatanya menimbulkan sisi kontra, terutama di kalangan para petani yang tak dapat lagi menjual komoditas kelapa sawit miliknya kepada perusahaan karena dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor CPO.